Oke, hari ini saya akan membahas mengenai Communication Challenge in a Diverse Global Marketplace. Tujuan dari pembelajaran chapter ini, kita bisa mengidentifikasi tantangan dan peluang apa saja dalam komunikasi intercultural. Kemudian kita bisa mendefinisikan apa itu culture, menjelaskan bagaimana culture itu dipelajari, bagaimana culture itu diperoleh. Kemudian kita bisa mendefinisikan apa itu etnocentris dan stereotyping. Kita juga bisa diharapkan bisa, kalian diharapkan bisa menjelaskan pentingnya memahami variasi variasi budaya, perbedaan-perbedaan budaya, kemudian daftar delapan kategori dari perbedaan budaya, kemudian kita juga diharapkan bisa memahami empat petunjuk umum bagaimana bisnis itu bisa beradaptasi terhadap budaya, kemudian kita juga bisa mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan intercultural skill kalian. Nah, understanding the challenge and opportunities in communication in a diverse world. Ini adalah opportunities in a global marketplace. Peluang-peluang di pasar global. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi international. Ternyata kemampuan komunikasi internasional dalam hal ini kalian bisa berbahasa Inggris atau bisa berbahasa asing lainnya. Kalau di UNJ ya, untuk D3 itu ada mata kuliah bahasa Jepang. Kemudian ada mata kuliah bahasa Mandarin. Jadi itu tujuannya untuk melengkapi mahasiswa dengan kemampuan bahasa asing. Nah, mungkin di tempat kalian, di kampus-kampus kalian masing-masing juga ada bahasa asing yang diajarkan ya selain bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu wajib ya hukumnya. Wajib parduain gitu. Untuk masing-masing orang. Bukan, apa namanya, mewakili aja institusinya ngerti gitu bahasa asing. Tapi wajib masing-masing mahasiswa itu bisa menggunakan bahasa Inggris, bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bisa memahami teks dalam bahasa Inggris. Kemudian, ternyata kemampuan bahasa asing ini bisa berpengaruh terhadap pendapatan, berpengaruh terhadap profit perusahaan, berpengaruh terhadap market share perusahaan, berpengaruh terhadap usaha-usaha bisnis. Nah, kita lihat di presentasinya, ternyata kemampuan bahasa Inggris itu mempengaruhi profit, revenue, dan market share sekitar lebih dari 80%. Sini, kemampuan, kemudian kemampuan bahasa asing ini mempengaruhi usaha bisnis lebih dari 40% atau sekitar 50%. Jadi, itulah kenapa skill berbahasa asing, kemampuan berbahasa asing ini penting untuk kalian, apa namanya, miliki gitu. Advantages of a diverse workforce. Jadi, kan lingkungan kerja yang diverse, yang beragam, itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, obtaining more views and ideas. Jadi, kalau misalnya lingkungan kerjanya itu beragam, ada dari berbagai macam suku, berbagai macam asalnya dari berbagai macam negara, itu akan lebih banyak idea, views-nya, lebih banyak views-nya. Jadi, misalnya kita mau, apa namanya, mau meluncurkan produk nih di pasar Eropa. Kalau nggak ada orang Eropa dalam tim tersebut, pasti akan kesulitan. Karena nggak tahu gitu bagaimana budaya di Eropa, bagaimana selera pasar di Eropa. Jadi, semakin beragam dalam satu tim, dalam satu lingkungan kerja, akan semakin banyak ide-ide pandangan-pandangan yang bisa digali. Itulah kenapa multinational company itu mereka dalam satu tim itu pasti beragam. Ada dari India, ada dari Indonesia, ada dari Cina, dari Eropa, dari Amerika, dari Inggris, dari Afrika. Karena mereka akan mewakili daerahnya masing-masing, akan mewakili negaranya masing-masing. Mereka yang akan bisa menjelaskan bagaimana culture, bagaimana budaya selera di negaranya masing-masing. Jadi, diverse workforce ini memberikan manfaat berupa more views, more ideas. Kemudian, diverse workforce ini juga punya kelebihan lain, yaitu efeknya jadi perusahaan tersebut bisa lebih memahami market yang sangat beragam tadi. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya dalam satu tim ada berasal dari berbagai negara, maka dia bisa lebih memahami banyak market. Karena masing-masing market punya karakteristik yang berbeda. Market di Asia, market di Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, market di Eropa, market di Amerika, market di Afrika. Itu kan punya karakteristik yang berbeda. Dengan adanya perwakilan dalam satu tim, itu akan lebih memahami bagaimana sebenarnya harus mengelola pasar tersebut, yang diverse tadi. Kemudian, kalau dalam lingkungan kerja juga diverse, kelebihan lainnya adalah bisa mengakses broader pool of talent. Jadi, bisa mengakses talent-talent dari berbagai negara yang memang kompeten. Misalnya nih, kalau India itu terkenal dengan ahli IT. Kemudian, Amerika terkenal dengan negosiator. Asia misalnya terkenal dengan inovasi. Jadi, kemudian Afrika mungkin terkenal dengan kreativitas. Kayak gitu. Intinya, kalau misalnya dalam satu lingkungan organisasi itu ada workforce-nya itu diverse, beragam, itu dia bisa mengakses broader pool of talent. Talent-talent dari berbagai negara. Jadi, that's why multinational company itu mereka biasanya mengakses karyawan-karyawan, skillful dari berbagai negara. Jadi, nggak hanya dari satu negara saja. Karena mereka sadar bahwa apa namanya, masing-masing negara ini punya kelebihan gitu. Talent-talent punya kelebihan masing-masing. Mana yang ahli ini, mana yang ahli ini, mana yang ahli ini gitu. Kemudian, ini tantangan dari intercultural communication. Connecting with diverse employees. Tantangan dalam komunikasi intercultural yang pertama adalah bagaimana bisa berkoneksi dengan karyawan dari berbagai negara. Berarti kan harus bisa bahasa asing kan ya, minimal bahasa Inggris gitu. Untuk bisa komunikasi, nggak mungkin kan kalian ngomong sama orang asing pakai bahasa tubuh, pakai bahasa isyarat gitu kan. Yang kedua adalah working closely together in teams. Ini juga tantangan dalam komunikasi intercultural. Bagaimana bisa bekerja sama dalam team secara kompak ya. Karena masing-masing negara ini punya karakteristik yang beda gitu. Mungkin kalau Amerika cenderung open minded. Kalau Asia ini cenderung seniority gitu misalnya. Kalau kalian suka nonton Netflix itu ketara banget tuh. Ada satu film yang menggambarkan diversity in workforce. Itu filmnya Emily in Paris. Saya suka nonton itu. Dan dia juga mengalami gegar budaya ya. Ketika Emily ini karyawan dari Amerika. Dia mengalami barrier gitu ketika masuk ke, ketika dikirim oleh kantornya untuk ke cabang. Salah satu kantornya di Perancis gitu. Untuk mengelola, untuk kerja di cabang tersebut. Tentangannya, tantangan bahasa. Kemudian ternyata tantangan dari karyawan sananya juga. Jadi mereka tuh ada perspektif tertentu ya. Terhadap orang dari negara lain gitu. Dari ras tertentu. Jadi misalnya dari Amerika. Itu cenderung arogan misalnya. Kayak gitu. Jadi itu ada stereotyping-stereotyping kayak gitu. Sehingga itu menjadi tantangan tersendiri ya. Untuk bisa working together in teams. Berikutnya tantangan dalam intercultural communication adalah bagaimana bisa mengirimkan serta menerima pesan secara efektif dan efisien. Jadi pesan yang disampaikan itu tidak memiliki makna yang disalah artikan. Atau tidak memiliki makna ganda sehingga tidak tersampaikan gitu pesannya. Nah ini. Jadi kadang, apa namanya, karena perbedaan budaya tadi menyebabkan proses pengiriman, sending and receiving message ini menjadi agak kompleks ya. Karena tadi masing-masing karyawan itu pasti akan membawa karakteristik dari negaranya masing-masing gitu ketika berkirim atau menerima pesan. Nah tadi kita sudah bahas mengenai tantangan di global marketplace. Kemudian kelebihan di, kelebihan-kelebihan dari diverse workforce ya, lingkungan kerja yang beraneka ragam etnis gitu ya. Nah kemudian tadi kita juga sudah bahas mengenai tantangan-tantangan dalam komunikasi intercultural. Berikutnya kita akan membahas mengenai developing cultural competency. Nah ini developing cultural competency. Kita akan bahas mengenai apa sih itu culture. Bagaimana culture itu dipelajari. Apa sih definisi dari ethnocentris dan stereotyping. Nah understanding the concept of culture. What is culture? Apa sih sebenarnya culture itu? Culture itu adalah beliefs, values, norms, symbols, attitudes, expectation. Jadi culture itu, kita mikirnya culture itu budaya itu tarian, kemudian bahasa. Gak cuma itu. Culture itu beliefs, kepercayaan. Culture itu values, nilai. Culture itu norms. Culture itu symbols juga. Culture itu attitude juga. Misalnya kalau orang Jawa misalnya, apa namanya, unggah-unggu gitu sama orang yang lebih tua. Kemudian expectations juga culture. Values juga, itu juga culture. Jadi culture ini ternyata adalah ini ya, gabungan dari beliefs, values, kepercayaan, nilai, norma, simbol, attitude, perilaku, expectations. Nah, secara otomatis, konsep budaya itu bekerja pada level unconscious. Jadi unconscious itu berarti bukan dalam conscious level ya. Dia ada di level unconscious. Tapi coherent dalam artian logis dan konsisten. Logis itu masuk akal. Misalnya tadi, unggah-unggu sama orang yang lebih tua. Kenapa? Karena dia dilahirkan lebih dulu. Kemudian dia memiliki pengalaman yang lebih banyak. Merasakan asam garam kehidupan yang lebih banyak, kayak gitu. Kemudian konsisten. Konsisten. Komplit. Komplit itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Jadi budaya itu juga masuk filosofi ya. Bahwa ternyata budaya itu juga bisa merupakan jawaban yang lengkap dari pertanyaan-pertanyaan dalam hidup gitu. Kemudian, apa sih ethnocentris dan stereotyping? Ethnocentris itu adalah paham di mana paham tersebut menghakimi orang lain judging others according to your standard. Berdasarkan standar yang kamu percayai. Ethnocentris itu misalnya kamu mempercayai sesuatu. Kamu memiliki standar tertentu. Nah, kamu menghakimi orang lain itu berdasarkan standar yang kamu punya. Padahal standar itu adalah standar kamu, bukan standar dia gitu. Antara standar kamu dengan standar orang lain kan bisa beda. Nah, ethnocentris itu judging others according to your standard. Berdasarkan standar yang kamu punya. Kemudian, ada juga istilah xenofobia. Xenofobia itu fearing interaction with strangers and foreigners. Ini mungkin ada yang mengalami ya di antara kalian. Xenofobia itu ketakutan ketika harus berinteraksi dengan orang asing atau dengan orang bule gitu ya. Foreigners. Bule, intinya warga negara asing lah. Strangers, foreigners gitu. Itu xenofobia. Kemudian, ada istilah stereotyping. Stereotyping itu ascribing attributes based on a person's culture. Jadi, misalnya saya Jawa. Terus, apa namanya, stereotyping itu misalnya kalian ngejudge saya. Oh, orang Jawa itu, apa namanya, kalau ngomong muter-muter, gak langsung to the point. Kayak gitu. Itu stereotyping. Padahal bisa jadi saya gak begitu gitu. Terus, apa namanya, ada stereotyping juga misalnya kayak semua laki-laki tuh jahat. Padahal gak semua laki-laki begitu juga gitu kan. Terus, misalnya, itu contoh stereotyping. Contoh maksud dari stereotyping. Kemudian, contoh lainnya adalah misalnya orang Padang itu, apa namanya, ulet, ulet suka usaha. Kemudian, itu stereotyping ya. Jadinya, oh orang Padang itu memang suka usaha semuanya. Padahal gak semuanya kayak gitu. Itu contoh stereotyping. Practicing Cultural Pluralism. Mempraktekan pluralisme budaya. Jadi, budaya itu kan plural ya. Plural. Plural itu artinya apa? Artinya beragam. Banyak budaya itu. Di dunia ini banyak sekali budaya. Di Indonesia aja budayanya beda-beda gitu. Apalagi di seluruh dunia. Budaya di Indonesia aja ada Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali. Nah, kita tidak bisa memaksakan standar kita untuk orang lain. Itu maksud tadi ya, yang etnocentris itu. Jadi, kita harus paham bahwa memang kita hidup di dunia yang beragam budaya. Kita harus paham bahwa budaya itu berbeda. Accept cultures on their own terms. Bahwa masing-masing orang itu membawa budaya dari tempat asalnya masing-masing. Dan kita harus menerima itu. Kita tidak bisa memaksakan, oh dia harus mengikuti budaya yang saya. Gak bisa begitu. Kita harus open gitu. Adanya budaya yang plural ini. Itu konsekuensinya adalah kita harus menerima. Perbedaan budaya tadi. Caranya adalah dengan avoid making assumptions. Kita tidak boleh membuat asumsi-asumsi. Misalnya, kalau kadang saya suka gemes gitu. Misalnya ada yang suka men-stereotyping. Oh, kalau orang Sunda ceweknya itu, saya bukan orang Sunda ya. Tapi saya juga agak kesel gitu. Kalau misalnya ada yang stereotype misalnya. Orang Sunda itu ceweknya matre-matre gitu. Padahal gak semuanya kayak gitu. Kemudian kalau, apa namanya. Orang suku mana itu males-males gitu. Padahal gak semuanya kayak gitu. Jadi, avoid making assumptions. Jangan membuat asumsi gitu. Avoid making judgment. Asumsi aja gak boleh. Apalagi menghakimi gitu ya. Jadi, kita menghakimi orang berdasarkan ras. Berdasarkan budaya. Itu tidak adil gitu. Karena dia tidak bisa memilih gitu. Untuk tidak dilahirkan di budaya tersebut. Tidak dilahirkan di ras tersebut. Dia tidak bisa memilih. Karena bisa jadi dia juga terbentuk dari akulturasi budaya juga. Jadi, dia mungkin aslinya dari mana. Tapi dia besar dan hidup di New York gitu. Kan dia sudah tidak membawa lagi budaya asalnya. Jadi, don't making... Stop making judgment. Jangan menghakimi. Acknowledge differences. Harus memahami bahwa tadi. Budaya itu berbeda. Jadi, kita harus menerima perbedaan tersebut. Nah, tadi kita sudah memahami. Apa namanya? Apa itu budaya? Konsep dari budaya. Budaya itu beliefs. Budaya itu values. Budaya itu norms. Budaya itu attitudes. Budaya itu... Ini... Symbols. Budaya itu expectations. Jadi, kita sudah paham itu konsep-konsep budaya. Terus, kita sudah pahami tadi juga ada istilah etnocentris, stereotyping, xenophobia. Nah, ini kalian juga sudah belajar bahwa budaya itu sifatnya plural. Banyak gitu. Nah, dengan banyaknya budaya ini, kita harus menerima perbedaan-perbedaan budaya tadi. Kemudian, kita juga harus berhenti membuat asumsi dan melakukan stereotyping ya. Karena perbedaan budaya tadi. Nah, kemudian... Recognizing variations in a diverse world. Explain the importance of culture, cultural variations, and least eight categories of cultural differences. Jadi, kita akan membahas mengenai pentingnya variasi-variasi budaya tadi dan kategori dari perbedaan budaya. Nah, ini ada contextual differences. Ada perbedaan kontekstual. Ada budaya yang low context, ada budaya yang high context. Nah, budaya yang low context itu dia cenderung message content. Lebih banyak message content-nya. Jadi, kalau low context culture ini ada di sini nih. Jadi, dia makin ke atas, berarti makin tinggi nih. Makin tinggi apanya? Makin tinggi message content-nya. Sementara kalau high context culture itu dia semakin rendah message content-nya. Kemudian, semakin tinggi pengaruh lingkungannya. Jadi, ini adalah pembagian konteks budaya. Ada yang low context, ada yang high context culture. Jadi, kalau low context culture itu adalah, apa namanya, budaya yang lebih banyak menggunakan kode pesan yang bersifat eksplisit. Atau lebih denotatif yang memudahkan seseorang makin besar kemungkinan berbagi informasi dan pengalaman. Jadi, ada, tadi kan ada low context culture, ada high context culture. Kalau low context culture ini biasanya pada masyarakat yang menganut budaya individual. Sementara untuk high context culture itu biasanya terdapat pada masyarakat yang menganut budaya kolektif. Jadi, ini tadi perbedaan antara low context culture dan high context culture. Nah, terus kalau dari pendapat kalian nih, misalnya Indonesia itu masuk kategori low context culture atau high context culture. Ada yang bisa jawab? Mohon maaf suruh bunyi bu, ini bisa dijelasin nulan tentang low context culture dan high context culture. Karena tadi jaringan saya kurang maksimal untuk mendengarkan. Oke, sedar. Oke, sedar. Jadi, kan tadi ada low context culture, ada high context culture ini ya. Nah, kalau low context culture ini biasanya lebih ke budaya sifatnya masyarakat yang individual. Kalau high context culture ini biasanya ada di masyarakat yang budayanya cenderung kolektif. Ini high context culture. Jadi, kalau low context culture ini biasanya dia lebih pada bagaimana message itu tersampaikan. Jadi, ya tidak terlalu penting dengan bagaimana budayanya, bagaimana cara penyampaiannya itu tidak terlalu concern di sini. Di low context culture. Jadi, kalau di low context culture itu bagaimana pesan intinya itu tersampaikan. Nah, kalau high context culture ini justru kadang pesan intinya tidak tersampaikan. Tapi lebih penting bagaimana pesan itu disampaikan. Itu kalau high context culture. Nah, tadi kalau high context culture itu biasanya disampaikan secara implisit atau tidak langsung. Misalnya, menggunakan basa-basi atau gestur tubuh itu high context culture. Jadi, ini juga pelajaran juga untuk kalian. Kadang ada pesan-pesan yang dia mungkin tanpa perlu diucapkan secara gamblang tapi melalui basa tubuh itu pesan itu sudah bisa disampaikan. Misalnya, kamu makan sama orang tapi orang itu main HP terus. Maksudnya, dia tidak bicara secara langsung bahwa dia enggan komunikasi sama kamu. Tapi dengan gesturnya, dia bicara bahwa dia tidak tertarik untuk komunikasi sama kamu. Itu high context culture. Tapi kalau low context culture itu dia lebih ke komunikasi yang eksplisit, yang terang-terangan. Kalau high context itu yang implisit atau tidak langsung. Nah, tadi kalau yang menggunakan high context culture ini salah satunya adalah Jepang. Kemudian, Tiongkok, Spanyol, Perancis, Meksiko, Arab Saudi. Kalau yang low context culture itu yang to the point. Kita bisa langsung tebak ya. Yang to the point, yang tidak pakai gesture, yang tidak pakai bahasa-bahasa itu Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Denmark, Sweden, Swiss, Norwegia. Nah, kalau menurut kalian kira-kira Indonesia masuk ke kategori low context culture atau high context culture? High context culture, Bu. Ya, Indonesia itu masuk ke kategori high context culture. Karena Indonesia itu kalian bisa tahu sendiri ya, maksudnya lebih banyak bahasa komunikasi itu disampaikan secara bahasa-bahasa atau menggunakan gesture gitu. Apa namanya, tidak secara langsung ya, lebih ke implisit pesan yang disampaikan. Kemudian tadi, kalau pakai teori, karena memang kecenderungannya budaya di Indonesia adalah budaya kolektif gitu, bukan individua. Oke, sebentar. Saya pause dulu sebentar ya. Terima kasih. 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 high context sama low context ini yang harus kalian benar-benar paham apa itu perbedaan high context communication dengan low context communication jadi dalam sebuah teori oleh Edward Thee Hall itu mengemukakan teori low context culture dan high context culture ini didasari pada teori individual dan kolektivism tadi sudah saya jelaskan teori individual itu untuk yang low context culture sementara untuk high context culture ini lebih ke kolektivism nah low context culture ini terdapat di masyarakat yang menganut budaya individual kemudian menganut budaya individual sedangkan high context culture ini pada masyarakat yang menganut budaya kolektivism si Edward Thee Hall ini juga menjelaskan perbedaan konteks low context culture dengan high context culture budaya high context culture itu ditandai dengan komunikasi yang konteksnya tinggi tadi ya sudah saya jelaskan pakai gesture bahasa basi gitu banyak pesan-pesan yang disampaikan secara implicit dan tidak langsung itu yang high context tidak terus terang pesan yang sebenarnya itu tersembunyi dalam perilaku non-verbal pembicaranya gitu jadi mulai dari contohnya dari apa dari intonasi suara dari gerakan tangan dari postur badan ekspresi wajah kemudian dari tatapan mata atau bahkan dari kontak fisik misalnya konteks fisik misalnya dari dandanan dari penataan ruang benda-benda dan lain sebagainya nah pernyataan verbal ini bisa berbeda atau bertentangan dengan pesan non-verbalnya gitu nah Edward C. T. Hall ini juga menjelaskan bahwa high context culture communication itu adalah pesan yang mostly informasinya itu already in person while very little in the coded explicit transmitted part of the message jadi lebih banyak disampaikan oleh si orangnya gitu orangnya itu dalam artian tadi dari dandanannya dari gesture dari perilakunya dari ekspresi wajahnya dari tatapan matanya itu high context culture high context communication sementara untuk low context culture itu ditandai dengan pesan verbal bukan non-verbal pesannya verbal kemudian explicit kayak bicaranya langsung lugas dan terus terang jadi tidak apa gesture-nya dia dandanan ekspresi itu tidak mencerminkan pesan yang disampaikan gitu nah di low context culture ini mereka memaksudkan apa yang dikatakan jadi mereka bilang gak mau ya emang gak mau gitu kalau kita kan kadang kita gak ngomong gak mau tapi ditunjuk misalnya diem aja bukan gak mau bukannya maksudnya bukannya ngomong gitu ya saya tidak mau gitu tapi dengan cara apa dengan diem gitu terus kalau misalnya cewek gitu diajak ngedate gitu sama cowok kalau di Indonesia mungkin contoh high context culture-nya adalah misalnya dengan apa namanya bales pesan yang lama gitu gak maunya gak ngomong langsung tapi bales pesannya lama terus di ghosting terus apa namanya bales pesannya tadi cuma K cuma Y gitu males-malesan nah itu high context culture jadi dia tuh tidak menyampaikan secara langsung ya kalau low context culture they mean what they say if I don't want then I don't want gitu saya ngomong gak mau gitu itu low context culture jadi tapi in realnya itu sebuah kebiasaan tidak secara utuh dikategorikan masuk ke high context culture karena kadang-kadang sebagian juga memiliki kecenderungan untuk masuk ke low context culture demikian pula sebaliknya dalam sebuah kebiasaan yang didominasi oleh low context culture di dalamnya bisa jadi ada high context culture jadi kadang dalam berkomunikasi juga begitu jadi pada pada di realnya realitanya jadi kadang-kadang ya dia low context kalau low context culture misalnya dia gak mau terus dia juga nunjukin dia gak mau gitu nunjukin dengan gesture gitu kemudian kalau high context culture misalnya dia enggan tapi dia juga nunjukin dia juga ngomong kalau dia gak mau jadi kadang ada perpaduannya juga gitu misalnya ini contoh ya contoh di kepolisian masalah pengungkapan kasus-kasus kriminalitas oleh kepolisian dan pengungkapan kasus-kasus kriminalitas oleh badan intelijen secara konseptual kedua fungsi dipercayakan untuk saling mendukung ya antara kepolisian dengan badan intelijen dalam proses pengungkapan satu kasus kriminalitas baik pada level terkecil maupun di satuan setingkat polsek polres hingga ke level polda bahkan di mabes polri namun pada kenyataannya sangat jarang suatu keberhasilan pengungkapan kasus kriminalitas berhasil melalui proses kerjasama kedua fungsi tadi fungsi intelijen dan fungsi apa namanya polri tadi jadi itu yang apa namanya contoh dari low context culture dengan high context culture mungkin kalau dari intelijen cara pengungkapannya lebih ke high context culture sementara kalau dari kepolisian lebih ke low context culture gitu karena kalau dari intelijen kan lebih harus banyak yang dirahasiakan jadi itu contohnya nah itu tadi perbedaan low context culture dengan high context culture kemudian ini kita bahas juga legal and ethical differences perbedaan regulasi dan perbedaan etika yang dianut juga apa namanya harus diperhatikan jadi harus pertama yang harus diperhatikan adalah seek mutual ground bagaimana mencari simbiosis yang saling menguntukkan satu sama lain gitu jadi tapi secara legal dan etis ya seek mutual ground kemudian withhold judgment jangan menghakimi gitu kemudian send honest message ketika berkomunikasi karena adanya perbedaan etika dan regulasi ini ya pesannya sampaikan pesan yang memang sebenarnya ingin disampaikan sejujurnya kemudian harus menghormati perbedaan budaya nah ini formal and informal rules ada di work social differences ini terkait dengan work and success roles and status use of manners concept of time orientation to the future openness and inclusiveness use of technology jadi ini perbedaan perbedaan sosial ada yang sifatnya aturan-aturan sifatnya formal ada yang sifatnya informal concept of time ini sebenarnya kan kalau di budayanya Amerika sama budaya Jepang itu time is money beda sama budaya di Indonesia yang terkenal ngaret nah ini kan informal rules yang harus dipahami jadi orang Amerika atau orang Jepang ketika bertransaksi dengan orang Indonesia ya mereka memahami bahwa sebenarnya walaupun harusnya kita yang mengikuti karena budaya ngaret itu budaya yang buruk harusnya kita yang berubah tapi ketika yang lebih apa namanya lebih berkuasa maksudnya di pihak yang lebih banyak memegang power di Indonesia ya mereka mau gak mau ngikutin budaya di Indonesia yang memang kadang suka ngaret tapi ketika kita bertransaksi dengan orang Amerika Eropa Jepang kalau mau transaksi itu deal ya mau gak mau kita ikutin budaya mereka harus tepat waktu gitu nah ini non-verbal differences ini ada beberapa perbedaan perbedaan dari gesture atau tingkah laku yang sifatnya non-verbal jadi non-verbal berarti bukan melalui ucapan non-verbal itu melalui touching sentuhan postur eye contact itu sifatnya non-verbal formality facial expressions personal space greetings gitu jadi kadang ada orang yang tidak terlalu nyaman kamu kalau kamu terlalu dekat sama dia gitu terlalu apa namanya space karena dia butuh personal space terlalu apa namanya dekat itu misalnya ngomong tuh adep-adepan banget gitu gak semua orang nyaman dengan itu jadi ada yang contoh bahasa yang umum salah satunya bahasa non-verbal adalah personal space juga age differences age differences ini cultures that value yacht budaya-budaya yang apa namanya menilai bahwa masa muda itu penting gitu masa muda itu jangan disiasiakan masa muda itu harus diisi dengan hal-hal yang positif dan produktif gitu tapi ada juga budaya yang value seniority jadi value seniority berarti yang muda itu harus nurut sama yang tua senioritas lah istilahnya harus mau disuruh-suruh harus mau apa namanya manut gitu istilahnya ya harus ngalah sama senior itu ada juga budaya kayak gitu yang disebabkan perbedaan umur ada juga cultures with multiple generations budaya pada generasi yang multiple ya jadi di dalamnya ada orang muda ada orang tua tapi biasanya kalau di ini di satu organisasi kalau kalian perhatikan ya startup-startup itu biasanya diisi oleh orang-orang muda karena mereka cenderung toleransi terhadap kegagalan terhadap failure yang lebih besar kemudian mereka lebih dinamis ini memang pengaruhi cara berkomunikasi karena mereka kecenderungannya lebih open-minded lebih to the point dibandingkan kalau misalnya kamu komunikasi dengan organisasi yang diisinya oleh orang-orang yang lebih tua angkatannya bapak ibu kalian jadi biasanya gaya bahasanya gaya komunikasinya itu beda kemudian ada gender differences gender differences ini perception of men and women jadi ada perbedaan gender ini ternyata mempengaruhi gaya komunikasi budaya komunikasinya juga ya misalnya kalau sama perempuan ya apa namanya dipersepsikan lemah kan butuh dilindungi karena laki-laki kuat gitu kan terus ini mempengaruhi juga apa pengambilan keputusan untuk pemetaan sumber daya manusia laki-laki dan perempuan perempuan itu diidentikan dengan menggunakan perasaan ketika mengambil keputusan sementara laki-laki menggunakan logika sehingga biasanya dalam satu organisasi itu puncak-puncak pimpinan itu diambil alih oleh laki-laki karena laki-laki dinilai lebih apa lebih banyak menggunakan logika dibandingkan perasaan gitu itu juga mempengaruhi budaya apalagi di daerah-daerah yang memang mungkin kayak di Arab Saudi pemimpin gak boleh kan perempuan kan karena pemimpin harus laki-laki gitu itu kan alternatif gender itu juga mempengaruhi manajemen roles peran-peran di dalam manajerial kemudian different communication styles jelas ya laki-laki sama perempuan itu cara berkomunikasinya beda gitu saya sama suami saya aja kadang sering berantem kan karena saya bilang saya pikir begini begini terus suami saya bilang ya kamu pikirnya begitu tapi kan faktanya begitu jadi kadang-kadang perempuan itu menggunakan perasaan 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 kayak gini gini tapi kalau laki-laki gak pakai perasaan pakai logika gitu jadi itu yang menyebabkan perbedaan komunikasi juga antara laki-laki dan perempuan kemudian religious differences jadi di dalam satu lingkungan kerja itu kan pasti mereka menganut budaya yang berbeda juga ketika berasal dari negara yang berbeda misalnya kalau di Asia Indonesia mayoritas muslim kalau Amerika mungkin mayoritas ateis gitu mungkin terus kalau di Asia mungkin mayoritas Cina gitu misalnya mungkin kongucu kayak gitu jadi nah itu mereka berarti kan ada religious differences ada perbedaan agama ini bisa konflik nih disini antara personal belief sama workplace issues gitu misalnya di satu kantor ada yang melarang apa namanya karyawannya semuanya karyawannya semuanya harus tidak berkerudung gitu berarti kan kalau muslim gak bisa dong kerja disitu gitu jadi itu ada konflik disitu atau misalnya lingkungannya kalau kerja di Korea gitu mungkin kebiasaan pulang kerja gitu minum soju gitu kan minum-minum ngebir tapi kan itu bertentangan dengan beliefs kita sebagai muslim gitu sementara mungkin kumpul-kumpul setelah pulang kerja itu adalah salah satu cara untuk membangun keakrapan membangun kekompakan dalam satu tim gitu tapi kan kita tadi punya beliefs ya sebagai muslim itu tidak boleh minum minuman haram gitu jadi ya kadang suka terjadi konflik disitu kemudian ability differences jadi kita harus memahami bahwa masing-masing individu diberkahi dengan kemampuan yang berbeda dengan kekuatan yang berbeda kelebihan yang berbeda jadi kita harus saling menghormati individual mungkin kita tidak bisa keuangan tapi teman kita jago marketing eh jago keuangan kita jago marketing dia tidak jago marketing itu bisa saling melengkapi gitu jadi kita respect for individuals menghormati individu-individu yang lainnya apa namanya memahami bahwa memang ada perbedaan antara masing-masing individu masing-masing individu diberkahi dengan kemampuan yang berbeda gitu use assistive technology assistive technology jadi kadang-kadang karena misalnya mungkin dalam satu lingkungan kerja itu juga ada yang disable ya misalnya cacat gitu nah kita juga harus memahami bahwa mungkin dibalik kecacatannya dia memiliki kelebihan yang lain gitu dan itu bisa aja dibantu oleh teknologi kan maksudnya kan sekarang kayak waktu itu yang peraih Nobel apa ya saya lupa ya dia tuh cacat tapi dia otaknya canggih banget gitu cacat dia gak bisa jalan itu kan bisa pakai wheelchair bisa pakai yang robot kursi itu ya jadi as long as we both respect each other that each other have our own ability gitu kan kita harus memahami itu gitu saling memahami bahwa tadi setiap manusia diberkahi dengan kelebihan yang berbeda nah yang tadi menjadi akhir dari materi yang akan saya sampaikan hari ini tadi kita sudah belajar mengenai kontekstual differences low context culture dan high context culture kemudian perbedaan legal dan etikal perbedaan sosial perbedaan non-verbal kemudian perbedaan umur perbedaan gender perbedaan agama perbedaan ability next pertemuan selanjutnya nanti saya akan bahas mengenai bagaimana beradaptasi di lingkungan budaya suatu bisnis bagi suatu bisnis terima kasih Terima kasih.